Kekayaan alam Indonesia di bidang pertanian memang luar biasa, salah satunya adalah kopi. Namun berbagai permasalahan dalam budidaya tanaman ini masih banyak kendala di alami petani, terutama perkebunan kopi rakyat. Dulu Pak, pada tahun 97, di sini itu desa Kemiri sangat terkenal sekali, terkenal hasilnya kopi. Mulai tahun 2005 ke atas hasilnya agak menurun, karena sering terjadi ada penyakit, ada penyakit, juga tanah-tanahnya juga agak sudah tua. Berbagai langkah nyata dilakukan dengan program pendampingan pengembangan kawasan pertanian nasional tanaman perkebunan kopi rakyat di Jawa Timur. Dengan inovasi aplikasi bubur bodo ini dapat mengendalikan jamur upas yang ada di tanaman pohon kopi ini. Indonesia merupakan negara yang memberikan kontribusi terbesar ketiga dalam memasok kebutuhan kopi di dunia. Jawa Timur disebut sebagai penghasil komoditas pertanian kopi, terutama di wilayah dataran tinggi di sepanjang kaki Gunung Berapi. Luas pertanaman hampir mencapai 59.000 hektare yang tersebar pada daerah potensial seperti kawasan Gunung Ijen dan Raung, Kabupaten Bondowoso dengan jenis kopi Arabika. Sementara di Kabupaten Malang, lebih banyak jenis robusta yang tumbuh subur di kawasan Lereng Semeru dan Bromo. Sebagai komoditas ekspor yang menjadi penyumbang devisa negara, produktivitas biji kopi masih bisa ditingkatkan dengan pemeliharaan tanaman dan pengendalian hama dan penyakit seperti yang ada di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Inilah Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Salah satu desa di Jawa Timur yang memiliki potensi perkebunan kopi yang cukup besar. Tercatat kurang lebih 250 hektare perkebunan kopi membentang di desa yang terletak di kaki Gunung Bromo ini. Namun demikian berbagai permasalahan masih menjadi kendala dalam menghasilkan produk hasil perkebunan kopi yang maksimal seperti permasalahan manajemen pertanian dan juga teknologi dalam mengatasi hama penyakit. Untuk itu, pemerintah, kelompok tani dan dinas-dinas terkait bersinergi merajut kembali potensi yang sempat menghilang beberapa tahun lalu agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di desa ini. Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, yang berada 26 km dari Kota Malang, telah lama dikenal sebagai sentra penghasil biji kopi khususnya jenis Robusta. Tak kurang ada 250 hektare tanaman kopi tersebar pada tujuh dusun di desa ini. Tak dipungkiri, produktivitas tanaman kopi di desa Kemiri dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Beberapa permasalahan yang menyebabkan hal seperti ini adalah kurangnya pemeliharaan konservasi kesuburan tanah di sekitar lahan. Selain itu, belum optimalnya petani menjaga kebersihan atau sanitasi lahan yang dapat menyebabkan timbulnya hama dan penyakit pada tanaman. Pada tahun 97, di sini itu desa Kemiri itu sangat terkenal sekali. Terkenal hasilnya kopi terkenal di mana-mana paling bagus, hasilnya paling banyak. Dan sekarang ini, mulai tahun 2005 ke atas, hasilnya agak menurun. Karena sering terjadiku ada penyakit, ada penyakit, juga tanah-tanahnya itu agak sudah tua. Akhirnya sekarang didampingi oleh BPTP, itu sekarang agak berubah lagi, sudah akan meningkat lagi. Melihat kenyataan yang demikian, Badan Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Jawa Timur sejak tiga tahun lalu menggulirkan program pendampingan di Kawasan Nasional Pengembangan Pertanian Tanaman Perkebunan Kopi Rakyat. Potensi di sini cukup besar, karena satu, memang tanahnya itu kolokanik. Yang kedua, memang ini kawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian menurut Kementerian 803. Bahwa di Jatim itu ada di Malang, kedua di Bunduoso. Untuk tahun ketiga, pendampingan pada kelompok tani kopi dilaksanakan di Dusun Kerajan, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Dusun Kerajan memiliki potensi populasi tanaman kopi mencapai 20.750 tanaman, tumbuh subur pada lahan sekitar 13 hektare yang dikelola kelompok tani Mekar Sari 4 dengan 25 orang anggota. Penyakit tanaman kopi yang sering ditemui akibat dari kurangnya perawatan adalah jamur upas. Ini, ada masalah apa ini, Bu, di pohonnya? Kebetulan ini tadi kata komunikasi, membahas. Ini pohonnya, Bapak-bapak petan ini terkena jamur upas. Putih-putih ini ya? Jadi, ini tanaman terkena jamur upas atau yang disebut biasanya upasia salmoni kolam. Ini biasanya timbul karena musim hujan, Mbak. Jadi, kelembapannya kan tinggi. Jadi, dia timbul jamur-jamur. Nah, Bu, ini kan selaku penyulupanian nanti ya? Dan kalau pohonnya sudah terinfeksi jamur seperti ini, nanti efeknya seperti apa? Efeknya terlalu sekenal ya, langsung pada menurunnya produksi, Mbak. Dan efek yang paling fatal adalah kematian. Kematian pohon-pohon ini. Jadi, awalnya diawali dengan kegeringan pada jantan. Kemudian kalau sudah menyerang sebatang, itu sudah menyebabkan kematian. Berarti cukup fatal ya, Bu. Kalau yang pertama itu, jamurnya menyerang seperti ini warnanya, kekarakan. Ini masih bisa kita kendalikan. Tapi kalau sudah warnanya, sudah merah jambu, itu sudah sulit untuk dikenalikan. Karena itu sudah menyebabkan. Pohon yang sudah terkena jamur seperti ini, penurunan produksi kopinya sampai seberapa signifikan? Pohon yang sudah terkena jamur upas ini, atau biasa dikenal dengan nama latin, upas yang salmone color ini, cukup berbahaya, Mbak, untuk tanaman kopi. Kalau sudah terkenal, produksinya bisa menurun sampai 50%. Kalau tanaman pohon yang sehat itu, produksinya bisa mencapai 10 kg per pohon. Tapi kalau sudah terkenal, bisa turun sampai menjadi 5 kg per pohon. Signifikan sekali ya, Bu. Iya, betul. Jadi ini selain menurunkan produksi, juga bisa menyebabkan kematian pada pohon. Itu juga bersifat fatal ya. Jadi kami datang untuk memberi bagaimana cara pengendalian dari jamur upas ini. Nah, cara pengendaliannya seperti apa, Bu? Yang tepat dilakukan? Jamur upas ini yang pertama kali harus dipersihkan dulu. Kita hilangkan dulu jamur-jamurnya. Menghilangkannya bagaimana, Bu? Langsung dikerok. Dikerok dengan menggunakan alat. Biasanya kita pakai kapi, itu. Kemudian nanti kita kasih dengan pupur burdo namanya, Mbak, pengendaliannya. Itu lebih alami. Dan petani bisa membuatnya sendiri dengan biaya yang cukup ringan. Pupur burdo ya? Pupur burdo. Itu terbuat dari apa, Bu? Itu terbuat dari campuran antara perusi dan selera. Dan itu sudah diterapkan di sini? Sudah diterapkan di sini. Dan cukup efektif juga dalam pengendaliannya. Karena banyak pohon-pohon yang sudah terkena, itu bisa dikendalikan. Tapi dengan satu syarat, yang pertama masih gejala awal ya, Mbak ya? Kalau gejala awal itu masih berwarna pera. Putih. Tapi kalau sudah terkenanya lebih parah, berwarna merah jambu, hitam. Dan kulit batangnya bisa pecah, Mbak. Biasanya. Dan jamur ini menyerang pada pangkal batang atau di rantingnya. Kita lihat di sini banyak sekali hama dan penyakit khususnya jamur, upas. Yang ini kita mengendalikan, bagaimana mengendalikan. Pengendalian penyakit jamur upas pada tanaman kopi dilakukan dengan membalurkan campuran kapur, belerang, perusi atau terusi yang biasa petani menyebutnya bubur burdu. Cara pembuatannya, masukkan perusi ke dalam ember dan tambahkan air mendidih sebanyak 3 liter, kemudian diaduk. Adonan lainnya, kapur atau belerang, diberi 3 liter air mendidih dan diaduk sampai rata. Kemudian seperempat kilo belerang dan seperempat kilo perusi atau JUSO4. Kemudian air 6 liter, 6 liter itu air mendidih yang kita bagi 2. Selanjutnya, kedua adonan ini dicampur menjadi satu dan didiamkan semalam yang akan mendapatkan endapan untuk dilaburkan pada batang tanaman dan cairan bubur burdu disemprotkan pada daun. Pada tanaman-tanaman kopi yang terserang jamur upas. Program pendampingan pengembangan pertanian tanaman perkebunan kopi di Dusun Kerajan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan inovasi zero-wis dan memberikan pemahaman akan pentingnya pengendalian jamur upas pada tanaman kopi. Ini kita endapan selama satu malam Pak, yang nanti hasilnya akan seperti itu. Jadi itu terbagi menjadi dua, yang atas itu bagian jernihnya, yang bawah adalah endapannya. Pakai sprayer, dengan takaran itu 70 cc, 70 mili liter. Pendampingan ini kita lakukan secara masif, sehingga kita melibatkan stakeholder baik itu dinas pertanian, kelompok tani, dan juga masyarakat sekitarnya. Sehingga titik mungkit dari sini akan ditularkan ke lokasi lain yang terkait dengan pengembangan kopi yang ada di Jabu Bidi. Pengetahuan para petani di desa Kemiri tentang pengendalian dan pemberantasan hama penyakit sebenarnya sudah lama ada dan mereka memahami bagaimana cara melakukannya. Namun kesadaran akan pemeliharaan tanaman belumlah rutin dilakukan dan kadang petani belum mengikuti teknologi pertanian sesuai anjuran petugas penyuluh di lapangan. Melalui model pendampingan seperti inilah, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kemampuan petani dalam menerapkan inovasi yang pada gilirannya nanti produktivitas tanaman kopi dapat mengalami peningkatan. Keberhasilan program pendampingan yang digulirkan BPTP Jawa Timur tidak hanya menerapkan teknologi pertanian semata namun faktor kelembagaan dan sosial budaya di wilayah setempat juga turut menentukan suksesnya kegiatan pendampingan dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman kopi di wilayah ini. Dalam inovasi kita, hilirisasi teknologi, itu bukan hanya hilirisasi teknologi, inovasi teknologi, tetapi juga kelembagaan yang ketiga adalah masalah sosial budaya. Kita tahu, teknologi, sudah banyak teknologi yang kita lakukan, tetapi bagaimana mengulang kelembagaan? Ini sangat penting. Kemudian sosial budaya, ini salah satunya di Jawa Timur, itu ada empat sosial budaya. Teknologi-teknologi ini tentunya memberikan informasi yang berbeda-beda. Soal penyuluhannya juga beda-beda. Jadi tiga itu harus kita jadi satu. Jadi inovasi mengenai teknologi, inovasi kelembagaan, inovasi sosial budaya. Tujuan lain dari program pendampingan ini adalah untuk meningkatkan kinerja keterkaitan antara lembaga penelitian BPTP Jawa Timur dengan lembaga penyuluhan, BPP Kecamatan Setempat, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat memberikan contoh dan pembelajaran pada petani tentang pengendalian jamur upas yang ramah lingkungan. Ini merupakan salah satu contoh pengendalian jamur upas. Setelah pohon dibersihkan dengan menggunakan kapi, kemudian dibersihkan dengan menggunakan jikat, setelah itu aplikasi menggunakan bubur burdo. Aplikasi ini dapat diulang setiap satu minggu sekali, sampai jamur menghilang dari batang pohon. Dengan inovasi aplikasi bubur burdo ini, dapat mengendalikan jamur upas yang ada di tanaman pohon kopi ini. Hasilnya, setelah melakukan aplikasi bubur burdo pada tanaman kopi yang terserang jamur upas, dapat mengendalikan jamur upas tersebut. Harapan kita semoga dapat meningkatkan kembali produktivitas kopi yang ada di sini, sehingga dapat menceceraterakan petani yang ada di Desa Kemiri. Desa Kemiri Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, berada di ketinggian 800 sampai 1.500 meter dari permukaan air laut. Kondisi demikian, selain memiliki potensi tanaman kopi, peternakan sapi perah juga menjadi tungkuan hidup ekonomi warga desa. Desa dengan udara yang sejuk ini sangat cocok untuk usaha peternakan seperti ini. Populasi ternak sapi perah mencapai 2.000 ekor paling tinggi dibanding dengan populasi ternak lainnya. Menurut penuturan petani kopi di Desa Kemiri, hasil yang didapat dari budidaya tanaman kopi menunggu masa panen sekitar 8 sampai 11 bulan. Berbeda dengan hasil beternak sapi perah, keuntungan dirasakan dalam kurung waktu tidak terlalu lama, yang dapat menopang kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari. Mengunjungi Desa Kemiri, hampir setiap rumah ditemui kandang sapi, yang rata-rata petani memiliki 4 sampai 5 ekor sapi. Selain keladang mencari rumput, merawat hewan piaraan di kandang menjadi kesibukan warga desa, dalam usaha peternakan berbasis kerakyatan ini. Setiap pagi atau sore hari, pekerjaan memerah susu merupakan kegiatan yang selalu ada, mewarnai kehidupan masyarakat Desa Kemiri. Rata-rata petani memiliki 4 sampai 5 ekor sapi, di mana setiap ekor dalam sehari mampu menghasilkan susu sebanyak 10 liter. Setelah dilakukan pemerahan, dibawa ke kooperasi yang siap menampung hasil produksi susu dari Desa Kemiri. Banyaknya limbah ternak yang selama ini belum begitu maksimal dimanfaatkan, BPTP Jawa Timur melalui program pendampingan juga menerapkan inovasi teknologi pertanian, mengintegrasikan tanaman kopi dan ternak sapi perah dengan pendekatan Zero Waste. Bersama kelompok tani Mekarsari, kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan limbah ternak yang berfungsi memelihara kelestarian sumber daya lahan kopi. Pak Sukandar, selamat pagi, Pak. Pagi. Pak Sukandar, selamat pagi. Mau pagi. Sedang sibuk ini, Pak. Iya, iya, Pak. Mau makan kambing ini, Pak. Iya. Pak Sukandar, sebagai ketua kelompok tani di sini, bagaimana hasil dari ternak kambing dan sapi yang di sini seperti apa, Pak? Lumayan, Pak. Hasilnya sapi yang lumayan menguntungkan. Kambing juga menguntungkan. Juga kotor-kotorannya ini juga menghasilkan. Oh, kotorannya juga menghasilkan ya, Pak? Untuk pupuk di kandung-kandungan kopi itu banyak. Karena sekarang ini, walaupun di kemiri ini sudah ada ternak sapi, ada ternak kambing, kemiri kayak kelihatannya itu sudah agak kekayaan sebagai merata, gitu, Pak. Berarti tidak ada yang terbuang dari ternak ini, Pak? Iya, tidak ada yang terbuang. Masuk ini. Limbah kotoran ternak berupa fesis yang selama ini dibuang mencemari lingkungan, melalui program pendampingan pengembangan tanaman kopi, kelompok tani Mekarsari mampu mengolahnya menjadi pupuk organik. Dalam sehari, limbah padat yang biasanya terbuang dapat menghasilkan lebih kurang 50% bahan baku pembuatan pupuk. Diharapkan, dengan adanya ketersediaan bahan baku, kelompok tani dapat memproduksi pupuk organik dengan bimbingan petugas penyuluh, sehingga pupuk yang dihasilkan mengandung unsur NPK sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dengan demikian, para petani tak perlu lagi membeli pupuk kimia. Cukup dengan pupuk organik dari limbah kotoran ternak dapat memberikan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah menjadi lebih remah dan gembur. Manfaat lain dari penggunaan pupuk organik adalah dapat memperbaiki sifat kimiawi tanah, sehingga unsur hara yang tersedia lebih mudah diserap yang dapat memberikan manfaat terhadap pelestarian sumber daya lahan pertanian. Pemanfaatan limbah ternak lainnya yang berfungsi memelihara kelestarian sumber daya lahan kopi, yakni pengolahan sisapakan yang biasa disebut rapen. Sebelum dibawa ke lahan, petani harus mempersiapkan lubang gandungan di sekitar tanaman sebagai tempat pembuangan sisapakan ternak atau sampah organik lainnya dari dedaunan yang berjatuhan. Fungsi gandungan tidak hanya menampung sampah organik, namun berfungsi pula menghambat laju air saat terjadi hujan, sehingga erosi ataupun banjir yang akan terjadi pada wilayah di bawahnya dapat ditanggulangi. Satu lagi, pemanfaatan limbah ternak cair berupa urin sapi yang selama ini lebih banyak terbuang diolah menjadi bio-urin atau pupuk organik cair. Melalui program pendampingan dengan mengintegrasikan tanaman kopi dan usaha peternakan sapi perang, kelompok tani diberikan pengetahuan bagaimana cara membuat bio-urin. Bahan pembuatan banyak ditemui di sekitar wilayah pedesaan, seperti urin sapi, tetes, dan air kelapa, sementara bahan fermentasi seperti EM4 dapat dibeli di toko pertanian terdekat. Kita atur sampai rata. Ganti ini tetes sakit, Pak? Belah mungkin. Gula putih bisa. Untuk mengetahui apakah bio-urin ini jadi atau tidak, kita bisa membukanya. Apabila dari aroma yang kita bau ini berbau segar, menyengat segar, ini pertanda bio-urin yang kita buat sudah jadi. Harapan yang bisa kita dapat dari pembuatan bio-urin yang kita aplikasikan di tanaman yang ada di sekitar desa Kemiri, Kecamatan Jabung ini. Untuk kesuburan tanahnya mungkin akan meningkat. Dan apa? Untuk keamanan lingkungan ini terjaga. Jadi ini agen hayati alami yang tidak mencemari lingkungan juga yang ada di desa Kemiri ini. Permasalahan lain yang dihadapi petani kopi di desa Kemiri yakni munculnya serangan hama kutu putih. Kalau sudah demikian, akan dapat menurunkan produktivitas kopi hingga 75 persen. Pemberantasan hama ini hanya bisa dilakukan dengan cara memberikan obat kimiawi. Nah, kutu putih ini juga selain biasanya menyerang pada saat buah ini masih pentil seperti ini. Tadinya ada beberapa pentil, tinggal satu pentil, bahkan ini habis. Nah, ini penurunannya sudah sangat banyak sekali. Kalau sudah terserang ini, pentilnya akan menjadi gugur. Sehingga apabila tidak segera kita kendalikan, ini pentil-pentil bisa habis, Pak. Kemudian efek sampingnya juga, karena kutu putih itu mengeluarkan kotoran, ini akan mengakibatkan hitam-hitam cendawan jelaga ini. Akan timbul jamur dari kotoran kutu putih itu sendiri. Dan jamur ini otomatis akan mempengaruhi fotosintase daripada tanaman itu sendiri. Sehingga juga lagi-lagi akan menurunkan produksi daripada kopi itu sendiri. Pola pendampingan penerapan inovasi yang telah dibangun dan berkolaborasi bersama BPTP Jawa Timur selama tiga tahun, diharapkan dapat dilanjutkan petani melalui kelompoknya dengan bekal pengetahuan yang telah diberikan. Harapannya tidak lain adalah hasil produksi biji kopi dari desa kemiri terus bisa ditingkatkan. Kedepan, walaupun kita tahu produktivitas kopi di Indonesia masih rendah. Vietnam katakanlah yang 1,2 ton biji berdeketarnya, kita akan tingkatkan. Kita masih mencapai sekitar 600-700. Dengan adanya zero waste dari komunitas ternak sapi perah, kemudian hasil kopi juga kita masukkan di dalam tanah, insya Allah produk kita merangkat dan naik. Dan 10 tahun ke depan kita bisa menyamai di Vietnam 1,2 itu. Kopi adalah produk pertanian berorientasi ekspor, sehingga paling tidak kuantitas dan kualitas produk perlu menjadi perhatian bersama guna mempertahankan cita rasa dunia. Terima kasih telah menonton!